Mereka dulu pernah bilang, Kak, Mama pisah sama Ayah ini demi kebaikan anak, ini demi kebaikan kamu. Itu sama bohong. Yang saya rasain sekarang, itu nggak ada bahagia-bahagianya. Waktu dalam keadaan seperti itu, Kak Aldi pernah nggak nelfon Papa bilang, kita nih nggak makan seharian. Atau mungkin Mama nelfon Papa. Mama bilang begini, gimana pun keadaan kita sekarang, jangan sampai Ayah tahu. Halo semua, selamat datang di episode kedua, Curahan Hati bareng Shana Shanan. Seperti yang aku bilang di episode pertama, semua narasumber yang akan aku undang itu adalah orang-orang yang curhat di kolom komentar Kamu dan Kenangan. Termasuk narasumber yang hadir hari ini, di sini ada Kak Aldi. Hai Kak. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak. Baik. Kakak dari Bogor ya Kak? Iya, saya dari Bogor. Gimana tadi perjalanannya? Perjalanan Alhamdulillah, lancar-lancar, nggak ada macet. Wow. Kakak boleh perkenalkan diri buat semua? Boleh. Perkenalkan nama saya Aldi, saya saat ini tinggal di Bogor. Kakak, sorry, kakak umur berapa? Saya umur 24 tahun. Oke. Kak Aldi kan salah satu yang komen di kolom komentar kamu dan Kenangan ya Kak. Itu kakak gimana bisa tahu lagunya? Pertama sih, saya sempat searching-searching di Youtube, nah terus ketemu lagunya Kasana. Akhirnya saya mencoba mendengarkan di situ dan ternyata memang lagunya nyentuh banget ke hati sih. Oh, makasih. Berarti kakak emang lihatnya dari Youtube ya? Dari Youtube. Soalnya banyak yang tahu dari TikTok. Saya lihat dari Youtube malah. Oh, oke. Terus kok kakak bisa komen di kolom komentar? Mungkin kakak waktu itu lagi sedih atau gimana? Akhirnya bisa curhat? Yang pertama, saya kenapa bisa komen di situ? Karena lagunya itu sangat, emang bener-bener sangat nyentuh banget. Yang kedua, memang mungkin karena kondisi saat itu memang bener-bener lagi jatuh, lagi down, ditambah lagi ada musibah juga. Makanya saya sempat komen di situ. Kakak waktu itu komen bulan apa tuh? Bulan Maret. Oh, bulan Maret. Oke. Pertama, aku bilang terus berduka cita ya kak. Ya kak, sama-sama. Karena kemarin harusnya kita syuting tanggal berapa itu, tapi waktu itu 40 hari. Iya, betul. Terus kakak juga sempat bilang, ini tahun ini lebaran pertama sendiri. Betul. Sama papa waktu itu? Sama papa enggak, sama, saya kan tinggal bersaudara, sama adik juga enggak, sama kakak juga enggak. Oh, jadi sendiri ya? Jadi bener-bener sendiri, tapi saya lebaran di Jakarta, tempat kelahiran. Gimana perasaannya tuh, kak? Kalau untuk ditanya perasaan, gimana ya? Pertama, karena satu kan itu momen bahagia. Momen yang ditunggu-tunggu semua orang, terutama umat muslim. Perasaan kedua, ada sedihnya juga. Karena kenapa? Pertama, saya lebaran pertama kali tanpa keluarga. Biarpun di situ, memang keluarga besar, tapi yang namanya keluarga besar, kalau tanpa keluarga sendiri, rasanya bener-bener beda. Oke, Kak Aldi boleh ceritain enggak gimana awalnya waktu papa ninggalin Kak Aldi sama adik, sama mama? Awalnya itu, waktu itu, waktu saya masih sekitaran sekolah SMP, waktu itu memang ada, sering terjadi sih, terjadi masalah dalam keluarga, dalam hubungan mereka berdua. Akhirnya, di mana mereka berdua untuk memutuskan pisah. Terus, ada dampak apa sih yang mungkin ke mama atau ke Kak Aldi atau ke adik setelah papa pergi? Kalau untuk dampak sih banyak ayah, karena yang pertama, kurangnya keharmonisan dalam suatu keluarga. Yang kedua, kurangnya kasih sayang sama ayah. Yang ketiga, saya juga kasihan melihat orang tua saya berjuang sendirian buat menghidupin ketiga anaknya. Yang ketiga, perasaan saya sedih juga karena di saat kita melihat keluarga yang lain masih bisa kumpul dengan keluarganya lengkap, sedangkan kita harus pisah sama ayah sendiri. Kayak gitu sih. Ya, karena tetap aja kan ayahnya kan? Iya, mau gimana pun tetap yang namanya satu anak dan bapak itu hubungan batinnya kuat banget. Kalau mama gimana? Kalau mama sih mungkin karena dia sudah terbiasa waktu pas dulunya, kalau untuk mama dibilang kuat sih dia kuat mungkin ada sedihnya juga, tapi dia nggak mencoba nggak nunjukin ke anak-anaknya bahwa dia sedih. Mama sering curhat gitu nggak? Kalau untuk sering curhat, pernah. Cuman kalau untuk curhat masalah mereka berdua, jarang sih. Karena mungkin di satu sisi ada maksud lain biar anak-anaknya ngelupain itu semua atau gimana. Berarti mamanya Kak Aldi itu nggak terlalu suka ngomong banyak, maksudnya nggak suka ngomong tentang papa karena mungkin ngejagain perasaannya Kak Aldi? Ya, mungkin salah satunya karena itu juga. Karena kan kalau mama mungkin ceritain nanti anaknya juga lebih sedih. Bentuk rasa sedih setelah ditinggal papa seperti apa? Bentuk rasa sedih setelah ditinggal papa, ya momen-momen di saat dimana kita lagi kumpul keluarga waktu itu. Apapun yang kita pengen, apapun yang kita mau selalu diturutin sama papa. Dan setelah papa nggak ada, papa meninggalkan kita semua dengan cara berpisah. Mau nggak mau, apapun yang kita pengen, itu harus usaha sendiri di situ. Yang kedua, ada rasa iri dalam diri sendiri ketika kita ngeliat orang lain bisa sama keluarganya. Sedangkan kita tanpa seorang ayah rasanya nggak enak banget. Setelah papa pergi, itu bener-bener hilang kontak atau masih ngobrol kadang-kadang mungkin teleponan? Kalau untuk hilang kontak sih nggak, paling kalau untuk kontekan itu kita jarang. Paling kalau kontekan kayak misalkan saya lagi sakit atau misalkan adik saya lagi sakit, baru saya kontek. Cuma setelah itu mah jarang, jarang kontekan dan jarang pernah ketemu. Paling ketemu pas hari momen lebaran. Papa juga tinggal di Bogor? Kalau papa untuk saat ini tinggal di Sukabumi, tapi kerjanya masih di Jakarta. Kak Aldi, ingat nggak mungkin dulu ada memori-memori yang berkesan buat Kak Aldi waktu apa masih bersama? Ada yang masih berkesan banget sampai sekarang. Waktu itu dulu pernah ada satu kejadian. Di mana di saat, itu rumah masih di Jakarta ya, belum pindah ke Bogor. Pas kita lagi kumpul, saya ulang tahun yang ke-6, kalau nggak salah yang ke-6. Di mana semua keluarga pada kumpul, saya ngeliat adik saya yang baru lahir, baru umur 2 bulan. Di situ saya, gimana ya namanya kita ulang tahun dirayain. Apalagi masih kecil, masih demen-demennya sama yang kayak kue-kue ulang tahun, kayak misalkan kado-kado ulang tahun. Di situ saya dateng, masih kado mainan ke saya. Itu sih yang paling berkesan banget. Dan orang rumah pun, gimana ya? Semua itu kayak ngerangkul gitu. Jadi, yaudah kita ngerayain bareng-bareng kayak gitu. Masih komplit ya? Masih komplit. Jadi ngerasa kayak keluarga banget. Sedangkan setelah mama sama papa pisah, momen-momen itu udah nggak ada lagi. Di saya nggak ada, di adik saya nggak ada, di kakak saya juga nggak ada. Tapi waktu itu adik sempet ngerasain? Nggak. Oh, adik nggak? Iya. Saya terakhir sih. Kalau perjuangan atau pengorbanan yang Kak Adi ngeliat mama ngelakuin? Banyak banget kalau perjuangan. Mungkin yang saya ceritain bakal satu aja. Di mana waktu itu saya masih sekolah, abang saya belum kerja, adik saya juga masih sekolah. Kita udah tinggal di Bogor. Waktu itu ada di mana suatu kejadian, kita keuangan lagi bener-bener parah. Waktu itu nggak punya uang sama sekali, jangankan punya uang buat makan pun kita nggak ada. Akhirnya mama berinisiatif buat minta ke tetangga-tetangga, kan. Karena waktu itu memang bener-bener lagi susah-susahnya. Dan setelah dapet, yang saya rasain ya, yang saya ngeliat perjuangan orang tua saya ke anaknya, mama dapet makanan, tapi lebih mengutamain anaknya. Biarpun kasarnya, biarin deh. Tapi saya nggak makan, yang penting anak saya makan. Kayak gitu. Lebih penting anak-anak. Itu sih yang paling enak banget di hati. Perasaannya gimana waktu ngeliat anaknya gitu? Sedih, iya. Pokoknya bener-bener gimana ya, perjuangannya itu bener-bener hebat banget. Waktu itu Kak Aldi umur berapa? Masih sekolah, kurang lebih umuran 12 tahunan. Kalau dia waktu mama minta makanan dari tetangga itu, boleh tahu nggak makanannya itu makanan apa? Nasi atau? Makanannya itu nasi, dan lauknya itu kalau nggak salah, ikan teri dipakaiin jengkol kayak gitu. Terus bagiannya gimana tuh? Dan itu pembagiannya karena mungkin dapetnya cuma sepiring ya. Karena kan di situ posisi juga abang saya lagi main. Jadi yang di rumah saya, adik saya, sama mama saya. Jadi kita makan dulu nih berdua, sekiranya udah mulai cukup, baru kita kasih mama. Jadi mama mungkin makan sisanya. Karena mereka mungkin mama juga nggak mau ngeliat kayak, anak gue kelaparan nih. Itu mungkin. Waktu itu mama kerja atau? Waktu itu mama belum ada usaha, belum kerja. Kita bener-bener di satu rumah itu belum ada yang kerja. Pertama, abang juga baru lulus. Saya juga masih sekolah kan, adik juga masih sekolah. Waktu itu udah pisah? Udah pisah. Oh, jadi waktu awal pisah itu mama belum kerja? Belum. Jadi cara dapet duit untuk makanan segala gimana? Kalau dulu ayah saya masih sempat ngasih uang. Kalau dulu, tapi semenjak ayah saya udah nikah lagi, itu udah jarang. Makanya gimana caranya? Kalau dulu kan hampir setiap hari bisa dibilang dua hari sekali ya, ngasih uangnya itu ayah. Nah, semenjak menikah itu kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali. Jadi kalau pas dikasih, kita muter otak gimana caranya ini uang cukup buat sampai hari berikutnya gitu. Jadi waktu itu penghasilan cuma dari? Dari ayah. Sampai kapan tuh? Kayak gitu. Kurang lebih sampai saya lulus. Karena saya lulus, alhamdulillah langsung kerja. Karena pengen ngebantu ekonomi juga. Kakak waktu itu kerja apa? Waktu itu pertama saya kerja, saya kerja di restoran. Di restoran Turki. Kak Aldi, waktu itu karena papa jarang-jarang kasih duit, pernah ada pengalaman nggak yang kayak mungkin seharian Kak Aldi sama ada yang nggak makan atau gimana? Pernah. Jadi waktu itu kita bener-bener uang udah nggak ada sama sekali kan, mau minta ke tetangga juga malu. Yaudah, mau gimana lagi kan karena uang nggak ada, beras juga stok nggak ada, kita akhirnya sehari pernah nggak makan. Itu saya mengatasinya karena lapar juga kan. Yaudah saya, pokoknya saya nggak mikirin sama sekali makan. Yang saya pikirin main, tidur, main, tidur. Karena waktu itu juga masih sekolah juga kan, masih demen-demennya main. Tapi kalau untuk ngeliat adik saya sendiri, ngerasa kasian juga karena kan masih kecil. Apalagi ngeliat mama juga belum makan. Cuman kita tetap syukurin aja sih Kak, paling kayak gitu. Mama sering terlihat sedih nggak? Atau sering menunjukin? Kalau terlihat sedih sering. Bahkan lebih seringnya itu ya itu ketika kita bener-bener ekonomi lagi nggak ada sama sekali. Di situ saya ngeliat orang tua saya nangis. Ya saya juga sebagai anak namanya orang tua ke anak. Ngeliat orang tua nangis, saya juga ikutan nangis. Jadi bener-bener kacau banget waktu itu. Waktu dalam keadaan seperti itu, Kak Aldi pernah nggak nelfon papa bilang, kita nih nggak makan seharian? Atau mungkin mama nelfon papa? Pernah waktu itu saya nelfon ayah saya. Pas saya mau nelfon, mau bilang kondisi saya yang sekarang. Tapi dilarang sama mama. Mama bilang begini, gimana pun keadaan kita sekarang, jangan sampai ayah tahu. Karena mama pengen berjuang buat kalian. Mama pengen ngebesarin kalian dengan hasil mama sendiri. Mama nggak mau ayah tahu kalau mama itu nggak bisa ngurus anak. Karena mama pernah bilang juga, pernah pesan, seburuk-buruknya kita, sebaik-baiknya kita, mau kita susah, mau kita enggak, jangan sampai ada keluarga yang tahu. Kalau misalkan darurat banget, ya nggak apa-apa kita cerita. Makanya saya juga baru tahu kemarin, jadi kan mama itu pisah kurang lebih udah 12 tahunan ya. Udah 12 tahunan sama mama, sama ayah. Nah, keluarga yang di rumah itu, keluarga besarnya ya, keluarga mama sama keluarga ayah itu, baru tahunya tahun 2018. Baru tahunya. Jadi setelah pisah, mereka nggak tahu bahwa orang tua saya pisah. Mereka tahunya pas di tahun 2018. Keluarga, baru semua keluarganya kaget. Wow, hebat banget kalau 8 tahun nggak ketahuan keluarga. Itu, jadi kalau misalnya ada acara keluarga, itu keluarga nggak pernah ada yang nanya tentang papa, atau mungkin pernah keceplosan ngomong? Jadi gini, karena kan orang tua saya itu rumahnya saling berdekatan. Jadi masih satu kelurahan, cuma beda RW doang. Jadi kalau misalkan ada acara keluarga nih, misalkan nanya ke mama saya atau ke saya gitu, ayahnya mana? Dan mama saya selalu bilang, ada di rumahnya. Karena memang dia lebih sering di sana, di rumahnya. Dia, di rumahnya saya gitu maksudnya, di keluarganya. Karena kalau keluarga mama saya sama keluarga ayah saya itu bisa dibilang kalau untuk hubungan itu jauh banget. Jadi kalau misalkan mama bilang ada di sana, jadi keluarga yang mama saya ini percaya aja. Karena mungkin karena masih deket juga, mungkin kayak gitu. Tapi sebenarnya mamanya hebat banget loh bisa, maksudnya bisa kuat banget. Karena walaupun kayak gitu situasinya, tapi mama masih nggak mau nyusahin orang lain. Terus suka mendem sendiri ya kalau ada masalah apa. Dan itu kan juga orang tua pisah 2009. Terus baru ketahuan keluarga 2018. Itu kan jangka waktu yang sangat panjang. Dan reaksi keluarga setelah itu gimana? Reaksi keluarga yang pasti kaget sih. Kagetnya gini, kok kenapa bisa? Yang pertama. Yang kedua, kok tega banget. Tanpa sepengetahuan keluarga, tanpa isi izin keluarga besar dulu, main langsung ambil keputusan aja. Bilangin sih kayak gitu. Kak Aldi boleh tahu nggak, mama mulai sakit tahun berapa, terus meninggalnya tahun berapa? Mama sakit tahun 2016, kalau untuk meninggal kemarin tahun sekarang, 2001, itu tanggal 18 Maret. Terus mama mulai sakit setelah ditinggal papa? Iya, mulai sakit ditinggal papa. Mungkin karena memang dia udah ngerasa kayak nahan sakit sendiri gitu kan bertahun-tahun lamanya. Akhirnya mama 2016 itu sakit. Dan sakitnya pun berurang-urang kali. Jadi misalkan tahun sekarang sakit, nanti tidak berapa bulan sembuh, sakit lagi. Kayak gitu aja terus. Kesokannya ayah saya nelfon pagi-pagi. Ayah saya nelfon pagi-pagi, itu setelah subuh, abis saya sholat subuh, ayah saya nelfon. Dia bilang gini, sambil nada nangis, Kak, kamu di mana? Saya bilang, di rumah sakit ya, kenapa? Kamu bisa tolongin ayah nggak? Kenapa ya? Ayah kenapa nangis? Ayah coba tenang dulu, ada apa? Ayah sakit kak, ayah pengen dirawat di rumah sakit yang sama kayak mama. Ayah pengen mama sakit, ayah sakit sama-sama. Makanya disitu saya bener-bener don parah, nggak tahu lagi pikiran udah kayak apa. Mungkin kakak bisa ngerasain lah ya. Disitu pokoknya udah campur aduk semua perasaan disitu. Antara mau nangis, mau gimana pun, udah, udah nggak ngerti lagi mau kayak gimana kan. Tapi kan ayahnya udah punya keluarga yang baru? Iya, tapi tetap. Ya mungkin satu alasan kenapa dia pengen dirawat disitu, ya mungkin dia udah tahu maksudnya orang tuanya sakit. Anak gue lagi berusaha nih, susah payah gitu kan buat orang tuanya sembuh. Berarti walaupun papa udah ninggalin kakak sama mama sama ade udah bertahun-tahun, tapi akhirnya papa juga pengen dirawat sama mama lagi ya? Iya. Jadi pas di rumah sakit itu kak Aldi ngurusin mama sama papa barengan ya? Iya, pas di rumah sakit, ayah saya sakit, Mama saya koma, saya ngurusin berdua disitu. Tapi alhamdulillahnya papa nggak sampai dirawat. Sekarang kan mama udah nggak ada. Waktu mama meninggal itu papa datang nggak? Papa datang, karena sebelum mama meninggal pun pas mama masih di rumah sakit, dia sering datang, sering nengokin. Mungkin karena dia melihat anak-anaknya atau misalkan dia mau nembus kesalahan di waktu yang dulu. Makanya dia sering nengokin. Dan setelah nengokin, ya itu, ayah saya juga ikutan sakit. Oh iya kak, denger-denger katanya pas mama sakit, karena kakak ingin berbakti buat mama, itu katanya kakak sampai nggak kerja ya? Sampai aku quit? Iya, saya sempat mutusin buat berhenti kerja, karena pengen berbakti ke orang tua. Yang kedua, mikir, kalau misalkan saya kerja, siapa yang ngurus orang tua? Sedangkan adik saya itu masih kecil, dia belum tahu apa-apa gitu kan. Takutnya yang ditakutin kalau terjadi apa-apa di rumah, adik saya sendiri saya kerja, gimana gitu. Makanya saya berhenti, mutusin buat kerja, pengen banget berbakti sama orang tua. Jadi kalau kakak nggak kerja, yang biayain buat rumah sakit mama gimana? Kalau untuk biaya rumah sakit, alhamdulillahnya kemarin keluarganya dari mama sih yang biayain. Cuma di situ, saya sebagai anaknya sendiri ya, ngerasa malu, iya, nggak enak, iya. Karena kenapa? Saya anak cowok kedua dari tiga bersaudara. Kakak saya udah berkeluarga, nggak mungkin juga dong dia sepenuhnya ngebiayain keluarga saya. Biarpun masih keluarga dia, karena kan dia punya keluarga lain. Yang kedua, kasarnya, saya itu udah jadi tulang pungu keluarga nih sekarang. Karena saya cowok kan. Ya mau gimana lagi, saya nggak kerja, nggak ada penghasilan. Waktu itu, akhirnya sama saudara saya dibantu buat patungan. Setelah mama meninggal, itu keadaan di rumah gimana? Keadaan di rumah sekarang, ya gitu, balik lagi ke semula. Kakak saya sama keluarganya, karena dia udah berkeluarga. Adi saya dibawa sama ayah saya ke Caringin Bogor, Suka Bumi. Dan saya sekarang tinggal sendiri. Berarti papanya udah balik sama keluarganya? Iya, udah balik ke sana sendiri. Sekarang saya tinggal sendiri, bertahan hidup sendiri, dan ngerasain kemarin lebaran juga sendiri. Kak Aldi, waktu dulu ditinggal papa, boleh tahu nggak doa sama Tuhannya gimana? Waktu dulu pas ditinggal sama papa, keluarga kita pisah, saya selalu berdoa gini. Ya Allah gimana caranya, biarpun keluarga saya pisah, saya sama saudara saya yang lain ketiga. Saudara saya, jangan sampai kita mentang-mentang keluarga udah pisah, semua hidup hancur. Saya selalu berdoa kayak gitu. Yang kedua, kalau bisa, tolong kembalikan keluarga saya yang dulu. Karena saya kangen banget keluarga saya yang dulu, yang bisa kumpul bareng, apa-apa bareng, susah bareng, seneng bareng, kayak gitu. Jadi Kak Aldi doain supaya mama sama papa bisa baliknya lagi. Kak Aldi kan udah ngalamin nih, ditinggal papa, terus mama harus berjuang sendiri. Pelajaran hidup apa sih yang Kak Aldi dapat dari cerita hidupnya Kak Aldi? Dari sini saya belajar, bahwasannya kalau misalkan kita hidup sendiri, itu kan kemauan yang kita mau sendiri, apapun itu. Kalau misalkan nggak dari hasil orang tua, itu lebih enak. Tapi yang saya dapat dari pelajaran kemarin, kalau misalkan saya flashback ke arah belakang, ke arah dulu. Mungkin kalau tahu jalurnya seperti sekarang, alur ceritanya seperti sekarang, mungkin saya nggak akan menyetujui perpisahan mereka. Karena mereka dulu pernah bilang, Kak, mama pisah sama ayah ini demi kebaikan anak, ini demi kebaikan kamu. Itu semua bohong. Yang saya rasain sekarang, itu nggak ada bahagia-bahagianya. Bahkan, itu cuma bahagia buat mereka, tapi kita sebagai anak butuh kasih sayang orang tua. Apalagi saya punya adek, adek saya masih kecil waktu itu. Lagi butuh-butuhnya kasih sayang ke orang ayah. Dimana mungkin, ya perasaan saya kan sama mungkin sama yang lain. Ketika kita melihat keluarga yang lain harmonis, apa-apa, kumpul keluarga. Momen lebaran pun, kumpul keluarga. Tapi di saat keluarga kita udah pisah, ada satu keluarga kita, seorang yang nggak sama kita, itu rasanya pasti beda. Makanya, untuk yang lain, kalau misalkan masih ada orang tua yang masih lengkap, terutama ada masalah keluarga, entah itu dalam orang tua atau misalkan masalah keluarga yang lainnya, kalau ada orang tua yang ingin pisah, dan mereka bilang kalau itu demi kebaikan anak, itu bohong. Yang saya selalu salutin dari orang tua saya itu, terutama ibu saya, dia selalu ngajarin caranya gimana kita hidup tanpa ayah. Karena aku ngerasa paling penting itu untuk gantiin cara berpikir. Maksudnya jangan sampai karena mungkin anak berdokun, berarti nggak ada, maksudnya masa depannya nanti nggak baik atau gimana. Nah, malah itu harus dijadikan kayak, apa sih, kayak push supaya masa depannya bisa dibuat lebih baik lagi, kan? Iya. Kak Aldi kan sekarang belum nikah, tapi nanti pasti juga ada pasangan. Harapan Kak Aldi buat nanti mungkin keluarganya Kak Aldi sendiri mau gimana? Yang pertama sih, yaitu apapun yang terjadi sama saya sekarang, sama keluarga saya sekarang, nggak mau, saya ngulangin, itu nanti di keluarga saya. Sebisa mungkin, apapun masalahnya, selagi masih bisa, kita selesaikan dengan cara dingin, kenapa nggak? Sebelum closing, boleh tahu nggak sosok ayah dan ibu di mata Kak Aldi kayak gimana? Kalau sosok ibu, yang pertama dia kuat, dia hebat, dia orang yang sabar. Dia ngejarin anak-anaknya gimana caranya kita bertahan hidup tanpa ngandelin orang lain. Yang keempat, ibu saya itu ngejarin saya bahwa dia itu bisa sekaligus menjadi sosok ayah dalam keluarga. Bisa menjadi ibu dan ayah? Iya, ibu dan ayah dalam keluarga. Nah, kalau untuk sosok ayah saya ini, dia orangnya juga baik, dia orangnya kalau ke saya, dia harmonis gitu kan, umoris juga. Nah, terus kalau kayak kemarin contohnya, saya salut juga sama ayah saya biarpun kesannya mereka udah mantan gitu ya, mantan istri dan suami. Tapi di saat keluarga saya benar-benar jatuh, apalagi di saat mama saya sakit sampai meninggal, dia selalu ada di sampingnya. Mungkin itu satu bentuk penyesalan dia di masa dulu. Oke, terima kasih Kak Aldi udah datang hari ini. Makasih udah ceritain ceritanya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Dan semua orang bisa menjadikan cerita ini contoh yang baik buat mereka. Sukses terus buat Kak Aldi, aku doain yang terbaik. Butusin berhenti kerja, demi merawat ibu selama sakit, gantiin pampers, bersihin kotoran, adalah bentuk pengabdian seorang anak terhadap ibunya, versi Kak Aldi. Terima kasih semua sudah menyaksikan episode hari ini. Saya Shana Shannon, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.